selamat pagi, kembali kita bertemu dalam pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas soal kuis yang tempoh hari tentang bakteri nah untuk soal nomor 1, kelompok bakteri streptococcus ditunjukkan pada nomor A, B, C, D, E nah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar A adalah bentuk daripada bakteri bulat yaitu kokus, ini adalah terdiri dari satu bulatan monokokus sedangkan yang B adalah bentuk diplokokus dimana dia terdiri dari bentuk bulat yang bergandengan lalu yang C ini adalah bentuk bulat seperti anggur namanya staphylococcus sedangkan yang D ini adalah bentuk bulat yang berupa rantai nah sedangkan yang E ini adalah bentuk kuboid ya ini jadi kubus yang membentuk sarkina bentuk kubus nah sehingga pilihannya adalah kalau kata-kata streptococcus berarti dia bentuk rantai maka pilihannya adalah D lalu soal yang kedua gram positif pada bakteri ditunjukkan dengan warna ya jawabannya adalah ini nah jadi kita tahu bahwa gram positif ini berdasarkan pewarnaan gram menunjukkan hasilnya warna ungu sedangkan bakteri gram negatif berdasarkan pewarnaan gram menunjukkan warna merah ya nah karena bakteri gram positif peptidobilikannya yang lebih tebal sehingga mampu menahan kristal violet nah sedangkan gram negatif peptidobilikannya sedikit ya sehingga warna ungu tersebut akan terbilas nah berikutnya pewarnaan positif pada pewarnaan sederhana ditunjukkan mewarnai permukaan objek sel bakteri nah jadi pewarnaan positif pada pewarnaan sederhana ditunjukkan mewarnai permukaan bakteri iya benar ya dengan pewarnaan gram kita akan mewarnai apakah nantinya bakterinya berwarna ungu menunjukkan bakteri gram positif kalau dia berwarna merah menunjukkan bakteri gram negatif kemudian kita lihat disini prosedur pewarnaannya ya nah langkah-langkah prosedur pewarnaan gram kita tahu yang pertama adalah adanya sterilisasi meja kemudian kaca preparat difiksasi menggunakan bunsen suspensi mikroba digoreskan di atas kaca preparat menggunakan jarum OC lalu difiksasi artinya dipanaskan di atas api bunsen dilewatkan ya tidak sampai gosong kemudian ditetesi larutan kristal violet selama 1 menit lalu dibilas dengan aquades nah disinilah kristal violetnya nah kemudian suspensi mikroba ditetesi lagi dengan larutan iodine iodine disini konsentrasinya rendah ya selama 30 detik lalu dibilas dengan aquades nah kemudian suspensi ditetesi larutan alkohol dibilas dengan aquades lalu disuspensi ditetesi larutan safranin kemudian dibilas dengan aquades nah apabila warna yang ditunjukkan adalah warna ungu oke seperti ini maka bakterinya adalah gram positif kalau dia warna merah berarti gram negatif seperti itu ya kita ke soal yang keempat salah satu ciri dari bakteri gram positif adalah dinding selnya memiliki lapisan peptidoglycannya yang tipis benar atau salah nah jadi kita lihat disini bahwa gram positif dan gram negatif diri dari struktur dinding selnya gram positif lebih tebal gram negatif lebih tipis sedangkan komposisi dinding selnya kandungan lipid rendah untuk gram positif gram negatif kandungan lipidnya tinggi nah untuk peptidoglycannya pada gram positif ini lebih dari 50% berat kering sedangkan peptidoglycannya untuk gram negatif 10% berat keringnya oke gram positif ada asam tekoat gram negatif tidak ada asam tekoat jadi itu perbedaannya maka kita bisa menjawab ini bahwa salah satu ciri dari bakteri gram positif adalah dinding selnya memiliki lapisan peptidoglycannya yang tipis adalah salah jadi kita pilih salah seharusnya lebih banyak peptidoglycannya nah lalu apabila sampel bakteri berwarna ungu tua maka sampel bakteri tersebut termasuk ke dalam jawabannya bakteri gram positif nah kemudian urutan pemberian jatuh warna yang benar untuk pewarnaan gram adalah nah dari sini kita bisa lihat prosedurnya tadi bahwa mulai dari sterilisasi meja suspensi mikroba dikuloreskan di atas kaca preparat dengan jarum OC difiksasi kemudian ditetesi crystal violet dibilas dengan aquades kemudian ditetesi dengan iodine dibilas dengan aquades lagi ditetesi dengan alkohol dibilas dengan aquades kemudian ditetesi lantuan safranin dibilas dengan aquades sehingga urutannya adalah yang paling tepat di sini adalah berarti untuk pewarnaan gram maka kita kasih dulu crystal violet di sini ya ini urutannya lalu iodine alkohol dan safranin dan sampai jumpa di sini ya dan sampai jumpa di sini ya selamat menikmati 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 nah oke mari kita lihat teorinya disini berdasarkan cara memperoleh makanan maka bakteri dapat dibedakan atas bakteri autotroph dan heterotroph oke lalu bakteri autotroph itu adalah bakteri yang dapat membentuk makanan sendiri ya sedangkan heterotroph tidak mampu membentuk makanannya karena itu yang autotroph ini dia memperoleh makanan dengan cara menggunakan energi cahaya matahari disebut dengan foto autotroph sedangkan yang heterotroph tadi tidak bisa membentuk makanan sendiri dia harus saprofit parasit kemudian ada simbiosis mutual untuk perbedaan daripada autotroph dengan heterotroph jadi kalau autotroph itu untuk membentuk makanan sendiri maka dia bisa menggunakan energi cahaya yang matahari disebut foto autotroph sedangkan menggunakan reaksi kimia disebut dengan kemo autotroph nah ini ya bakteri foto autotroph dia menggunakan energi cahaya untuk membentuk makanan mengubah jatah anorganik menjadi organik contohnya bakteri hijau dan bakteri cianobacteria lalu bakteri kemo autotroph bakteri yang membuat makanan dengan reaksi kimia contohnya nitrosomona sedangkan bakteri heterotroph tadi ada yang saprofit seperti esteriakoli memperoleh makanan dari organisme yang mengalami pembusukan atau dia memperoleh makanan dengan cara menguraikan bakteri parasit bakteri yang mendapatkan makanan dari tubuh organisme yang ditumpanginya contohnya mycobacterium tuberculosis yang parasit pada paru-paru bakteri yang bersimbiosi mutualisme contohnya rizodium ya bersimbiosi dengan akar kacang-kacangan baik jadi ini sudah jelas maka kita pilih jawabannya ini energi kimia berarti kemo autotroph nah lalu berikut ini yang bukan tergurung ke dalam kelompok arkaibakteria dia tahu bahwa arkaibakteria itu ada tiga kelompok yaitu metanogen halobacterium atau halofil kemudian ada termoasidofil jadi kelompok metanogen adalah kelompok yang menghasilkan gas metan contohnya adalah lacnospira multiparus oke yang hidup di usus sapi jadi metanogen menghasilkan gas metana dia bakterinya adalah bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen ada yang hidup di usus sapi ada yang hidup di rawa-rawa oke jadi contohnya metanobacterium ya hidup di rawa-rawa nah yang bakteri halofil ini hidup pada kadar garam yang tinggi contohnya halobacterium salinarium menghasilkan pigment bakteriohodopsin membuat jadi warna merah ya jadi hidup di kadar garam yang tinggi contoh di laut mati nah oke bakteri termoasidofil adalah bakteri yang hidup pada suhu yang panas ya contohnya di daerah kawah atau letusan gunung merapi bakterinya misalnya sulfolobus dan termoasidofil ya jadi jawabannya adalah berikut ini yang merupakan bukan tergolong ke dalam kelompok arkaibakteria yang bukan ya maka jawabannya adalah bakteri ofag bakteri ofagia itu adalah virus yang menyerang bakteri jadi kelompok metanogen ada tiga kelompok arkaibakteria ada tiga yaitu metanogen yang menghasilkan gas metan kemudian halofil yang menghasilkan yang hidup di kadar garam yang tinggi lalu yang ketiga termoasidofil hidup pada suhu panas dan kondisi asam ya jadi jawabannya adalah yang bukan berarti bakteri ofagia nah berikut bakteri halofil merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan titik titik nah kita tahu tadi bahwa bakteri yang kelompok halofil hidup pada lingkungan kadar garam tinggi contohnya halobacterium salinarium ya yang metanogen hidup pada daerah yang tidak ada oksigen ya atau anaerob lalu dia menghasilkan gas metana untuk dijadikan biogas contohnya dimana di perut sapi adalah knospira multiparus sehingga kotoran sapi dijadikan sebagai biogas dan ada juga di rawa-rawa yaitu metanobacterium nah yang ketiga ini tadi termoasidofil yang hidup pada suhu panas dan kadar gas am tinggi nah jadi ini adalah kelompok yang hidup di daerah letusan gunung merapi misalnya sulpolus dan termoplasma jadi jawabannya ini tadi bakteri halofil merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan titik titik maka jawabannya kadar garam tinggi lalu yang kesepuluh perhatikan gambar di atas bagian dari tubuh bakteri yang menunjukkan DNA kapsul dan bakflagel nah kembali kita ke teorinya dulu saya mau menunjukkan teorinya disini nah ini adalah bakteri bentuk dan strukturnya jadi bagian yang paling luar disini kita lihat ini ada dinding sel nah kemudian di bawahnya yang warna hijau ini lapisan dinding sel yang merah adalah membran sel nah untuk bakteri yang menyebabkan penyakit atau patogen dia punya kapsul tidak semua bakteri punya kapsul jadi yang warna merah ini adalah kapsulnya lalu ada lipatan daripada membran sel namanya mesosom sebagai sumber energi nah di dalam ada sitoplasma yang berisi organel ribosom untuk sintesa protein dan ada DNA kromosom yang seperti inti sel namanya nukleoid lalu ini ada alat geraknya flagel nah itulah struktur bakteri sehingga kita bisa jawab ini kembali ke soal ini maka bagian tubuh bakteri yang menunjukkan DNA kapsul dan flagel adalah berarti DNA adalah nomor 2 sedangkan kapsul ini adalah yang nomor 7 nah flagel nomor 8 ya oke jadi itu ya baik nomor 1 ini adalah dinding selnya nomor 3 adalah membran selnya nomor 4 ribosom ya nomor 6 itu adalah lipatan dari membran sel di arah dalam mesosom oke nomor 5 ini adalah filinya jembatan filinya jadi jawabannya adalah 278 nah kemudian ke soal nomor berikutnya 11 perhatikan pernyataan berikut memiliki dinding sel tidak mempunyai membran inti mempunyai ribosom mempunyai mitokondria dapat mengkristal di lingkungan tertentu pernyataan yang merupakan ciri-ciri bakteri adalah kita tahu bahwa bakteri itu memiliki ciri-ciri yaitu nah dia adalah prokarotik artinya tidak memiliki membran inti kemudian bakteri punya organel sel tidak punya satu-satunya organel yang dimiliki adalah adalah ribosom jadi mitokondria tidak punya dapat mengkristal di lingkungan tidak tertentu tidak ya jadi bakteri tidak mengkristal dia beradaptasi terhadap lingkungan yang tidak baik dengan membentuk namanya endospora memiliki dinding sel iya jadi jawabannya adalah 1 2 3 ya oke itulah untuk ciri-ciri dari pada bakteri atau kita lihat disini pembelajaran kita di awal ya ini ciri-ciri dari pada bakteri ya jadi ciri-cirinya kita bisa lihat di awal ini uniseluler tidak memiliki membran inti memiliki dinding sel oke nah itu untuk bakteri ciri-cirinya jadi kita lanjut oke soal berikut diplococcus pneumonia adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia bagian bagi organ paru-paru manusia bakteri tersebut memiliki bentuk fisik menyerupai ini ada kata diplococcus ada dari kata kokus bulat berarti kan nah jadi jarak sejelas diplococcus besuk bulat berikut ini tercantum nama-nama bakteri bakteri yang bermanfaat dalam bidang bioteknologi untuk membuat yogurt nata de koko nah oke jadi jawabannya adalah lactobacillus bulgaricus digunakan untuk pembuatan yogurt ya nah acetobacter sidinum digunakan untuk pembuatan nata de koko dengan bahan yaitu air kelapa jadi acetobacter sidinum adalah starternya lalu di inkubasi nantinya selama satu minggu nanti ada lapisan nata nah oke jadi kalorijobium ini adalah yang simbiosis pada akar kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen treponema palidum menyebabkan penyakit sipilis ya baik jadi itu maka jawabannya 3 dan 5 nah berikut yang merupakan bakteri amfitrik lovotrik secara berurut ya nah yang pertama atrik ini tidak ada flagelnya atau kita lihat disini di teorinya sebelumnya ya jadi kita lihat presentasi yang sudah saya bagikan nah ini adalah atrik lalu ini monotrik satu flagelnya lovotrik memiliki flagel yang banyak di salah satu ujungnya amfitrik memiliki flagel di kedua ujungnya peritrik flagel membungkus tubuhnya yang banyak jadi bisa diingat dengan cara hamlap A atrik M monotrik L lovotrik A nya adalah amfitrik P nya peritrik begitu ya jadi jawabannya adalah ya amfitrik berarti yang C lovotrik berarti yang D nah terakhir persamaan antara bakteri dan ganggang hijau biru antara lain ialah jadi dulunya ganggang hijau biru ini namanya adalah cyanopita ya dikelompokkan ke dalam protista nah tetapi sekarang dikelompokkan ke dalam monera atau bakteri karena dia alasannya yaitu tidak memiliki membran inti atau prokaryotik ya baik selamat menikmati selamat menikmati